Inilah kisah Kaisar Gangsi Suan Ye, memerintah terlama sepanjang sejarah Cina Kuno. Suan Ye, 1654 hingga 1722, dihormati sebagai Kaisar Gangsi atau Kaisar Sengsu dari Qing. Dia adalah seorang raja yang luar biasa dari dinasti Qing dan berdaulat, memerintah terlama sepanjang sejarah Cina Kuno, yaitu 61 tahun. Suan Ye dan ibunya tidak begitu dihargai oleh ayahnya, Kaisar Sengsi 1638 hingga 1661. Kaisar Sengsi memberikan sebagian besar perhatiannya pada selir kesayangannya Dong dan putra kesayangan mereka. Suan Ye menghabiskan waktunya untuk belajar dengan rajin. Ketika Kaisar Sun Simangka, Suan Ye naik tahta sebagai Kaisar Gangsi saat dia baru berusia 7 tahun. Namun 2 tahun kemudian, ibu kandungnya meninggal karena sakit. Untunglah sang nenek, Permaisuri Xiao Suan Wen, 1613 hingga 1688, adalah seorang politisi wanita luar biasa. Dia dicintai dan mendukung cucunya sejak lahir. Selain neneknya, Suan Ye dibantu oleh 4 bupati lainnya untuk memerintah kesultanan mereka. Ketika Kaisar Gangsi yang baru ini berusia 14 tahun dan mulai mengambil alih otoritas, Oboi menolak untuk mengembalikan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya sambil menentang Gangsi. Satu tahun kemudian, Kaisar Gangsi memerintahkan pengawalnya untuk menyergak dan menangkap Oboi saat pertemuan. Dengan bantuan Permaisuri Xiao Suan Wen, dia membawa Oboi ke pengadilan dan membunuh seluruh rombongannya. Kaisar Gangsi yang berusia 15 tahun kemudian mendapatkan semua kekuatan yang terpusat. Empat tahun kemudian, meskipun dia mendapat perlawanan kuat dari para pejabat, Kaisar Gangsi bersikeras untuk menghapuskan tiga penguasa. Tak terima, raja-raja tersebut termasuk Wu Sangui di Yunan dan Guizhou, Geng Jingsong di Wujuan, dan Gansang di Guangdong bersekutu dan memperontak dengan nama memulihkan dinasti Ming. Dipimpin oleh jenderal yang sangat baik Wu Sangui, mereka menduduki setengah dari China dan terus berkembang. Kaisar Gangsi menawarkan kebijakan amnesti kepada pasukan lain, dia menyerang Wu Sangui dengan tegas. Perang ini berlangsung selama delapan tahun, sampai Wu Sangui meninggal dan cucunya bunuh diri. Setelah keberhasilan itu, Kaisar Gangsi memasukkan sejumlah besar kota di China Selatan ke dalam kendali mutlak kekaisaran Qing. Kaisar Gangsi menghabiskan dekade berikutnya untuk memperluas wilayah di barat laut dan timur laut China. Dia ikut sendiri dalam pertempuran untuk memastikan pasukannya berhasil, dan di bawah pemerintahnya, seluruh bangsa akhirnya bersatu. Namun, dalam pemerintahnya Kaisar Gangsi terkadang dikritik karena melarang perdagangan maritim dan menerapkan inklusisi sastra. Kaisar Gangsi tetaplah raja yang luar biasa, yang menominasikan banyak pejabat berpakat, menghapuskan gerakan enklosur, dan menurunkan banyak jenis paca. Kaisar Gangsi menghormati konfusianisme sebagai ideologi resmi dan memerintahkan para sarjana untuk mengedit dan menerbitkan buku, kalender, dan peta. Ratu pertamanya juga cinta dalam hidupnya, meninggal setelah melahirkan bayi laki-laki pertama yang kemudian diangkat menjadi putra mahkota, dan dididik dengan hati-hati. Kaisar Gangsi memberi putranya banyak kesempatan untuk terlibat dalam politik. Dia bermaksud, membesarkan anak-anaknya sebagai politisi yang kuat dan cerdas, yang akan membangun dan mengembangkan kerajaan mereka. Ketidak tegasan Kaisar Gangsi dalam memilih ahli warisnya, membuat semua pangeran dewasa memiliki harapan besar untuk bersaing memperebutkan tahta. Sembilan putra dewasanya dan sejumlah besar pejabat terjerat dalam perebutan tahta, mengakibatkan kekaisaran mundur di tahun-tahun akhir gangsi. Setelah Kaisar Gangsi meninggal di istananya, putra keempatnya, Yen Sen, mengambil alih dan naik tahta. Terlepas dari semua kehancuran dan konflik, Kaisar Gangsi dihormati secara luas sebagai raja yang sangat baik dan tegas dalam sejarah Cina dengan pencapaian luar biasa.